Faktor pertama yang membuat dukungan Prabowo-Sandi semakin masif ialah semakin solidnya penguasaan suara pada kalangan mendengah ke atas. Badan pemenangan nasional Prabowo-Sandi serta relawannya berhasil memperluas kuantitas dukungan dari kelompok tersebut, terutama pada kalangan berpendidikan tinggi, dari sebelumnya 32,6% menjadi 41,9%. Peningkatan dukungan yang sangat signifikan ini juga terjadi pada seluruh responden di kategori sosial ekonomi, baik kelas bawah, menengah, dan ke atas. Di mana bisa kita lihat pada kategori lapis bawah dari 28,9% menjadi 32,5%. Di kategori sosial ekonomi menunjukkan naik 6% dari 34,5% menjadi 40,5%. Serta pada kalangan atas dari sebelumnya 32,6% di bulan Oktober 2018 menjadi 41,9% di Maret 2019. Dan faktor terakhir yang menyebabkan elektabilitas Prabowo-Sandi semakin mendekati petahana ialah loyalitas dan agresivitas para pendukung dan relawan. Di mana para pemilih partai Gerindra, PKS, Demokrat, dan PAN semakin loyal dan fokus untuk memenangkan Prabowo-Sandi.